Sebagaimana yang sering kami katakan bahwasannya umat Kristen itu adalah umat yang aneh tapi nyata. Ternyata hal ini diiakan oleh sang pendeta Murtadin berikut ini. Coba ya kalian simak bagaimana statementnya berikut ini. Terus ada Ibu Haji lihat saya. Oh Ibu yang tadi di pesawat nyanyi. Saya bilang iya aneh ya orang lagi takut malah nyanyi. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ofisial dimanapun berada semoga tetap semangat untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Serta menambah keilmuan dan wawasan. Agar kita tidak mudah untuk dibodohi oleh segala program-program pemurtadan dan penyesatan dari umat sebelah. Sahabat-sahabat sekalian. Nah coba kalian pikir ya. Jika ada orang yang dikatakan aneh pastinya dia akan marah atau tersinggung ya. Tetapi beda cerita dengan orang-orang Kristen ini. Mereka ketika dikatakan aneh justru menganggapnya sebuah prestasi atau dianggap jempolan. Contohnya seperti tokoh Arya yang diceritakan oleh perempuan Kristen berikut ini yang ternyata sama-sama aneh. Konsep tebus-menebus di kekristenan itu aneh. Hmm coba dengerin sampe akhir. Jadi ada salah satu followers ya si Itz yang share pengalamannya. Sebut aja dia Angga. Tapi bukan Angga Yunanda ya. Nih aku bacain ya. Jadi ceritanya gini. Angga ini punya sepupu. Sepupunya ini lagi main nih ke rumahnya si Angga. Terus mereka nongrong lah berdua. Nah di luar sana kan di sosmed gitu ya. Lagi rame soal kekristenan. Bener kan? Apalagi soal konsep keselamatan teralala terlili. Akhirnya mereka jadi ngobrolin soal itu. Si sepupunya si Angga ini bilang kayak gini. Eh sorry ya tapi menurut gua konsep tebus-menebus di kekristenan itu aneh. Menurut gua tetap keselamatan itu hanya bisa didapat ketika kita berbuat baik. Oke sampe situ. Tau gak jawabannya si Angga ini tuh menerik gue enget. Si Angga ini jawab gini. Gua paham sih pemikiran lu. Tapi kalo dalam kekristenan perbuatan baik gak menyelamatkan. Karena mau sampe kapanpun juga kita gak akan pernah cukup baik untuk diselamatkan. Pfff keren banget. Makanya butuh juru selamat yaitu Yesus. Wuhu cakep banget statement lu Angga. Terus si sepupunya ini bilang gini. Terus kalo orang kristen nih berbuat baik buat apa dong? Pertanyaan yang bagus. Ya Angga ini jawab lagi nih kayak gini ya. Gua sih sebagai orang kristen berbuat baik bukan untuk dapet sesuatu dari Tuhan. Karena kalo kayak gitu jatuhnya kayak transaksi banget. Gua berbuat baik itu karena gua tau gua diselamatkan. Tuhan sayang sama gua makanya gua sayang sama orang lain. Angga you wrong. Kalo kamu sendiri nih kira-kira ya kalo kamu ada di situasi kayak si Angga nih. Kamu bakal ngerespon kayak gimana sih? Coba deh komen di bawah jawaban versi kamu. Lantas bagaimana dengan Tuhannya yang juga tidak kalah aneh sahabat ofsyal? Bagaimana mungkin konsep mereka mempunyai Tuhan yang katanya mati dibunuh oleh makhluknya. Dan kemudian mereka buatlah patungnya dan mereka hias sendiri lalu mereka sembah sendiri. Bukankah hal itu sangat dilarang ya di dalam Bible mereka? Yang dicontohkan di dalam beberapa riwayat para nabi di dalam kitab mereka sendiri. Tetapi mereka tetap saja melakukannya dan pantas saja jika mereka mengklaim agama yang aneh dan dianduk oleh orang-orang yang aneh pula. Pada biasa mengkartikan bahan tersebut. Apakah mereka bisa mempunyai ketika mereka juga berusaha mereka yang kemasan? Dan yang lebih wake-up mereka akan mempunyai ketika. Di dalam kitab mereka akan mempunyai ketika mereka akan mempunyai ketika kalian dan tidak baik. Dan yang lebih baik, mereka akan mempunyai ketika kalian yang masih turun atau mencoba. Dan yang lebih baiknya akan mempunyai ketika untuk kejutan dan tidak terkini. Dan yang lebih aneh lagi ketika ada seorang pendeta yang berusaha untuk menyembuhkan Seorang siswa yang sedang kerasukan Dia berusaha membaca mantra-mantra dari Yesus Dan pastinya ini membuat kami tertawa Nah semoga konten aneh ini ditonton oleh mereka segerombolan orang-orang aneh Yang justru malah bangga dengan keanehannya Dewi led sini Dewi, 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 Dewi led pastor Dewi, Dewi, Dewi Eh, saya tanya di sini Alamak Bapak dan Kudus Amin Tuhan, Allah Bapak yang terbaik puasamu terjadi atas semua makhluk Turunlah kuasa dan rahmat serta berkatmu atas tempat ini Juga atas anak-anak saya yang tinggal di tempat ini Saya percaya, kami percaya dengan iman yang kami memilih di Tuhan Bahwa Engkau Allah Sang Nur selamat umat manusia Engkau mampu mengusir segala kuasa-kuasa dosa Kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini dan juga dalam diri anak ini Air suci akan saya rezeki di tempat ini dan curah anak ini Untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan itu Mengusir kuasa-kuasa kejahatan Mengusir roh-roh jahat yang ada di tempat ini Dalam nama Yesus saya berdoa Air suci ini akan direzeki Untuk mengusir segala kuasa-kuasa dosa dan kuasa kegelapan itu Dengan rahmat dan berkat Allah Bapak putra dan berkulus Amin Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya Makanya saudara harus aneh Nah bagaimana menurut kalian sahabat ofisial? Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh pendeta Murtadin yang satu ini Yang menyatakan bahwasannya Menjadi Kristen itu memang aneh dan harus aneh Kalau tidak aneh maka bukan Kristen Bagi orang yang waras Dan bagi kita umat Islam khususnya Pastinya kata aneh itu adalah sebuah Suatu gelar yang sangat memalukan pastinya Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa'n ahad Ia pictures seti cm Selamat menikmati Secet Cetamatan Dan Hai Si Selamat menikmati 5